bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta keluarga sahabat dan umatnya hingga akhir zaman sahabat sekalian hari ini kita akan mendengarkan kisah menarik dari sosok yang terkenal cerdik dan penuh humor yaitu Abu Nawas dalam kisah kali ini Abu Nawas menghadapi tantangan yang tak biasa ia harus meminjam uang dari bapak mertuanya yang terkenal sangat pelit yuk kita simak kisah seru ini semoga bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran bagi kita semua kita semua tahu bahwa Abu Nawas adalah sosok yang seringkali dihadapkan pada situasi-situasi sulit kita semua tahu bahwa Abu Nawas adalah sosok yang seringkali dihadapkan pada situasi-situasi sulit namun selalu berhasil keluar dengan cara yang kreatif dan penuh hikmah begitu juga dalam kisah kali ini Abu Nawas meskipun dikenal cerdik harus berhadapan dengan bapak mertuanya yang terkenal pelit bagi banyak orang meminjam uang dari seseorang yang pelit adalah hal yang paling mustahil namun seperti biasa Abu Nawas selalu punya cara unik yang tak terduga untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana cara Abu Nawas menghadapi situasi ini mari kita simak cerita lengkapnya pada suatu hari Abu Nawas menghadapi masalah keuangan yang cukup mendesak setelah berfikir panjang satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah bapak mertuanya namun ada satu masalah besar bapak mertuanya terkenal sebagai orang yang sangat pelit bahkan untuk meminjamkan sebutir kurma saja ia akan berfikir seribu kali meskipun begitu Abu Nawas memutuskan untuk mencobanya Abu Nawas datang ke rumah bapak mertuanya dengan penuh senyuman dan berkata Assalamualaikum bapak Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang dermawan seperti bapak bapak mertuanya tersenyum tipis sudah bisa menebak bahwa Abu Nawas pasti ada maunya Waalaikumsalam Abu Nawas apa yang bisa saya bantu katanya sambil berusaha terlihat ramai Abu Nawas pun memulai taktiknya sebenarnya begini bapak saya sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang saya hadapi bapak kan orang yang bijaksana dan penuh pengalaman tentu saja saya sangat yakin bapak bisa membantu saya mencari solusinya bapak mertuanya mulai merasa tersanjung oh tentu 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 katakan saja apa masalahmu Abu Nawas Abu Nawas tersenyum lebar merasa langkah pertamanya berhasil masalah masalahnya bapak saya sedang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu tapi saya yakin orang seperti bapak pasti tidak akan kesulitan membantu saya ya kan mendengar kata uang bapak wajah bapak mertuanya langsung berubah ia mulai berfikir keras mencari alasan untuk menghindar tanpa terlihat terlalu pelit lalu bapak mertuanya dengan tenang berkata hmm uang ya meminjamkan uang itu tidak mudah Abu Nawas kamu tahu uang itu ibarat barang yang sangat berharga dan aku harus memikirkannya dengan sangat hati-hati Abu Nawas yang sudah siap menghadapi jawaban ini langsung menimpali oh tentu saja bapak saya sangat paham uang memang berharga tapi bukankah bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu kewajiban tapi bukankah bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu kewajiban bapak mertuanya tertiem sejenak lalu dengan suara yang penuh kehatian dia berkata Abu Nawas bagaimana kalau kita berbicara lebih lanjut bapak mertuanya tertiem sejenak lalu dengan suara yang penuh kehatian dia berkata Abu Nawas bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih bijak daripada meminjamkan uang kamu tahu uang itu bisa hilang bisa habis dan kadang bisa menjadi sumber masalah Abu Nawas yang sudah paham bahwa bapak mertuanya sedang mencari alasan untuk tidak meminjamkan uang mencoba berpikir cepat oh tentu bapak saya setuju sekali tapi apa yang bapak maksud dengan solusi yang lebih bijak bapak mertuanya tersenyum kecil merasa ia menemukan jalan untuk menghindar begini Abu Nawas bagaimana kalau aku memberikanmu nasihat saja kamu tahu nasihat yang paling baik itu adalah yang lebih berharga daripada uang dengan nasihat yang tepat kamu bisa menyelesaikan masalahmu tanpa harus berhutang Abu Nawas mengerutkan dahi tapi tetap tersenyum oh nasihat yang baik tentu saja tapi bapak dalam hal ini saya sudah memikirkan banyak nasihat namun tanpa uang nasihat itu sudut untuk diterapkan bapak mertuanya sedikit gerisah Abu Nawas tidak ada yang tidak mungkin dengan kerja keras dan doa kamu tahu Allah akan selalu membantu hambanya yang berusaha Abu Nawas yang tak mau kalah tetap tenang dan berkata benar sekali bapak Allah memang maha penolong tapi bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di antara sesama dan saya yakin bapak adalah orang yang paling bisa memahami pentingnya hal itu bapak mertuanya mulai kehabisan alasan namun ia tetap berusaha mencari celah baiklah Abu Nawas aku bisa meminjamkanmu uang tapi bagaimana kalau aku berikan dengan satu syarat Abu Nawas tersenyum mendengar hal ini syarat apa bapak apapun syaratnya saya akan coba untuk memenuhinya dengan wajah serius bapak mertuanya berkata aku akan meminjamkanmu uang tetapi kamu harus mengembalikannya dengan bunga yang tinggi bagaimana menurutmu Abu Nawas yang biasanya selalu menemukan jalan keluar dari situasi sulit tersentak sejenak ia tidak menyangka bapak mertuanya akan memberikan syarat yang sedemingian sulit namun tanpa kehilangan akal Abu Nawas tersenyum dan berkata oh tentu bapak tapi kalau begitu bagaimana kalau saya meminjam uang kepada tetangga saja saya pikir mereka mungkin akan memberikan pinjaman tanpa bunga setidaknya saya tidak perlu membayar lebih dari yang saya pinjam mendengar hal itu bapak mertuanya langsung berubah sikap tunggu jangan pinjam ke tetangga bagaimana kalau aku meminjamkanmu uang tanpa bunga tetapi kamu harus mengembalikannya dalam waktu yang cepat Abu Nawas tertawa kecil di dalam hati menjadari bahwa dia telah berhasil melunakan hati bapak mertuanya yang pelit baiklah bapak itu kesepakatan yang bagus saya akan kembalikan uang bapak dalam waktu yang tepat dan cepat terima kasih banyak atas kemurahan hati bapak akhirnya Abu Nawas mendapatkan uang pinjaman dari bapak mertuanya tanpa harus membayar bunga meski bapak mertuanya terkenal pelit Abu Nawas berhasil menggunakan kecerdikannya untuk mendapatkan bantuan dengan cara yang tak terduga setelah Abu Nawas setuju untuk mengembalikan uang dalam waktu yang cepat bapak mertuanya pun akhirnya menyerahkan sejumlah uang yang diminta dalam hati bapak mertuanya masih berharap Abu Nawas akan kesulitan mengembalikannya tepat waktu sehingga ia bisa punya alasan untuk menagihnya berulang-ulang namun Abu Nawas sudah memiliki rencana lain beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke rumah bapak mertuanya dengan senyum yang lebar Assalamualaikum bapak saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam kata Abu Nawas sambil menyerahkan sejumlah uang yang sama persis dengan yang ia pinjam bapak mertuanya sangat terkejut sudah dikembalikan secepat ini bagaimana mungkin tanyaannya dengan nada bingung karena ia mengira Abu Nawas akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ini Abu Nawas pun menjawab dengan tenang sederhana saja bapak saya tidak ingin menunda kewajiban saya lagibula saya juga tidak ingin membuat bapak menunggu terlalu lama saya sudah belajar banyak dari nasihat bapak tentang kerja keras dan doa jadi saya bekerja keras untuk mendapatkan uang ini secepat mungkin mendengar jawaban Abu Nawas bapak mertuanya merasa malu dalam hatinya ia tahu bahwa Abu Nawas mengembalikan uang itu tidak hanya karena tanggung jawab tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu harus dibarengi dengan pamrih bapak mertuanya merasa tersentuh oleh ketulusan Abu Nawas namun tetap pada gengsi untuk mengakuinya akhirnya bapak mertuanya berkata baiklah Abu Nawas saya menghargai kejujuran dan kesungguhanmu tapi lain kali jika kamu butuh bantuan jangan ragu untuk datang lagi Abu Nawas hanya tersenyum tipis terima kasih bapak insyaallah saya akan selalu ingat kebaikan bapak ini dengan begitu Abu Nawas pun berhasil mengatasi masalahnya dengan kecerdikan dan juga kejujurannya meskipun bapak mertuanya pelit Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan sikap yang bijak dan cerdas bahkan tantangan yang sulit pun bisa dihadapi dengan baik bapak mertuanya yang semula hanya ingin menghindar dari memberi pinjaman akhirnya belajar bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada sekedar uang dan seperti biasanya Abu Nawas kembali ke kehidupannya dengan penuh rasa syukur dan canda tawa siap menghadapi petualangan baru yang penuh tantangan dan kebijaksanaan tamat pada suatu hari Abu Nawas menghadapi masalah keuangan yang cukup mendesak setelah berfikir panjang satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah bapak mertuanya namun ada satu masalah besar bapak mertuanya terkenal sebagai orang yang sangat pelit bahkan untuk meminjamkan sebutir kurma saja ia akan berfikir seribu kali meskipun begitu Abu Nawas memutuskan untuk mencobanya Abu Nawas datang ke rumah bapak mertuanya dengan penuh senyuman dan berkata Assalamualaikum bapak Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang dermawan seperti bapak bapak mertuanya tersenyum tipis sudah bisa menebak bahwa Abu Nawas pasti ada maunya Waalaikumsalam Abu Nawas apa yang bisa saya bantu katanya sambil berusaha terlihat ramai Abu Nawas pun memulai taktiknya Sebenarnya begini bapak Saya sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang saya hadapi Bapak kan orang yang bijaksana dan penuh pengalaman Tentu saja saya sangat yakin bapak bisa membantu saya mencari solusinya Bapak mertuanya mulai merasa tersanjung Oh tentu 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 Katakan Saja apa masalahmu Abu Nawas Abu Nawas tersenyum lebar Merasa langkah pertamanya berhasil Masalah Masalahnya Bapak Saya sedang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu Tapi saya yakin Orang seperti bapak pasti tidak akan kesulitan membantu saya Ya kan Mendengar Kata uang Bapak Wajah bapak mertuanya langsung berubah Ia mulai berfikir Keras mencari alasan untuk menghindar tanpa terlihat terlalu pelit Lalu bapak mertuanya dengan tenang berkata Hmm Uang ya Meminjamkan uang itu tidak mudah Abu Nawas Kamu tahu uang itu ibarat barang yang sangat berharga Dan aku harus memikirkannya dengan sangat hati-hati Abu Nawas yang sudah siap menghadapi jawaban ini Langsung menimpali Oh tentu saja bapak Saya sangat paham Uang memang berharga Tapi Bukankah bapak selalu berkata bahwa Membantu keluarga adalah suatu gajaiban Tapi Bukankah bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu kewajiban Bapak mertuanya terdiam sejenak Lalu dengan suara yang penuh kehati-hatian Dia berkata Abu Nawas Bagaimana Kalau Kita Berbicara lebih lanjut Bapak mertuanya terdiam sejenak Lalu dengan suara yang penuh kehati-hatian Dia berkata Abu Nawas Bagaimana Kalau kita melakukan sesuatu yang lebih bijak Daripada meminjamkan uang Kamu tahu Uang itu bisa hilang Bisa habis Dan kadang bisa menjadi sumber masalah Abu Nawas yang sudah paham bahwa Bapak mertuanya sedang mencari alasan untuk tidak meminjamkan uang Mencoba berfikir cepat Oh tentu bapak Saya setuju sekali Tapi apa yang bapak maksud dengan solusi yang lebih bijak Bapak mertuanya tersenyum kecil Merasa ia menemukan jalan untuk menghindar Begini Abu Nawas Bagaimana kalau aku memberikanmu nasihat saja Kamu tahu nasihat yang paling baik itu adalah Yang lebih berharga daripada uang Dengan nasihat yang tepat Kamu bisa menyelesaikan masalahmu tanpa harus berhutang Abu Nawas mengerutkan dahi Tapi tetap tersenyum Oh nasihat yang baik Tentu saja Tapi bapak Dalam hal ini saya sudah memikirkan banyak nasihat Namun Tanpa uang Nasihat itu sudut untuk diterapkan Bapak mertuanya sedikit gelisah Abu Nawas Tidak ada yang tidak mungkin dengan kerja keras dan doa Kamu tahu Allah akan selalu membantu hambanya yang berusaha Abu Nawas yang tak mau kalah tetap tenang dan berkata Benar sekali Bapak Allah memang maha penolong Tapi bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di antara sesama Dan saya yakin Bapak adalah orang yang paling bisa memahami pentingnya hal itu Bapak mertuanya mulai kehabisan alasan Namun ia tetap berusaha mencari celah Baiklah Abu Nawas Aku bisa meminjamkanmu uang Tapi bagaimana kalau aku berikan dengan satu syarat Abu Nawas tersenyum mendengar hal ini Syarat apa Bapak Apapun syaratnya Saya akan coba untuk memenuhinya Dengan wajah serius Bapak mertuanya berkata Aku akan meminjamkanmu uang Tetapi Kamu harus mengembalikannya Dengan bunga yang tinggi Bagaimana menurutmu? Abu Nawas yang biasanya Bapak mertuanya selalu menemukan jalan keluar dari situasi sulit Tersentak sejenak Ia tidak menyangka Bapak mertuanya akan memberikan syarat yang sededihian sulit Namun Tanpa kehilangan akal Abu Nawas tersenyum dan berkata Oh tentu Bapak Tapi kalau begitu Bagaimana kalau saya meminjam uang kepada tetangga saja Saya pikir mereka mungkin akan memberikan pinjaman tanpa bunga Setidaknya saya tidak perlu membayar lebih dari yang saya pinjam Mendengar hal itu Bapak mertuanya langsung berubah sikap Tunggu Jangan pinjam ke tetangga Bagaimana kalau aku meminjamkanmu uang tanpa bunga Tetapi Kamu harus mengembalikannya Dalam waktu yang cepat Abu Nawas tertawa kecil di dalam hati Menjadari bahwa dia telah berhasil melunakan hati Bapak mertuanya yang pelit Baiklah Bapak Itu kesepakatan yang bagus Saya akan kembalikan uang Bapak dalam waktu yang tepat Dan cepat Terima kasih Banyak atas kemurahan hati Bapak Akhirnya Abu Nawas mendapatkan uang pinjaman dari Bapak mertuanya tanpa Harus membayar bunga Meski Bapak mertuanya terkenal pelit Abu Nawas berhasil menggunakan kecerdikannya Untuk mendapatkan bantuan dengan cara yang tak terduga Setelah Abu Nawas setuju Untuk membalikkan uang dalam waktu yang cepat Bapak mertuanya pun akhirnya Menyerahkan sejumlah uang yang diminta Dalam hati Bapak mertuanya masih berharap Abu Nawas akan kesulitan mengembalikannya tepat waktu Sehingga ia bisa punya alasan untuk menagihnya berulang-ulang Namun Abu Nawas sudah memiliki rencana lain Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke rumah Bapak mertuanya Dengan senyum yang lebar Assalamualaikum Bapak Saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam Kata Abu Nawas sambil menyerahkan sejumlah uang yang sama persis dengan yang ia pinjam Bapak mertuanya sangat terkejut Bapak mertuanya sangat terkejut Sudah dikembalikan secepat ini Bagaimana mungkin Tanyanya dengan nada bingung Karena ia mengira Abu Nawas akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ini Abu Nawas pun menjawab dengan tenang Sederhana saja Bapak Saya tidak ingin menunda kewajiban saya Lagipula saya juga tidak ingin membuat Bapak menunggu terlalu lama Saya sudah belajar banyak dari nasihat Bapak tentang kerja keras dan doa Jadi saya bekerja keras untuk mendapatkan uang ini secepat mungkin Mendengar jawaban Abu Nawas Bapak mertuanya merasa malu Dalam hatinya Ia tahu bahwa Abu Nawas mengembalikan uang itu tidak hanya karena tanggung jawab Tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu harus dibarengi dengan pamrih Bapak mertuanya merasa tersentuh oleh ketulusan Abu Nawas Namun tetap pada gengsi untuk mengakuinya Akhirnya Bapak mertuanya berkata Baiklah Abu Nawas saya menghargai kejujuran dan kesungguhanmu Tapi lain kali jika kamu butuh bantuan jangan ragu untuk datang lagi Abu Nawas hanya tersenyum tipis Terima kasih Bapak Insya Allah saya akan selalu ingat kebaikan Bapak ini Dengan begitu Abu Nawas pun berhasil mengatasi masalahnya dengan kecerdikan dan juga kejujurannya Meskipun Bapak mertuanya pelit Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan sikap yang bijak dan cerdas Bahkan tantangan yang sulit pun bisa dihadapi dengan baik Bapak mertuanya yang semula hanya ingin menghindar dari memberi pinjaman Akhirnya belajar bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada sekedar uang Dan seperti biasanya Abu Nawas kembali ke kehidupannya dengan penuh rasa syukur dan canda tawa Siap menghadapi petualangan baru yang penuh tantangan dan kebijaksanaan tamat Pada suatu hari Abu Nawas menghadapi masalah keuangan yang cukup mendesak Setelah berfikir panjang satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah Bapak mertuanya Namun ada satu masalah besar Bapak mertuanya terkenal sebagai orang yang sangat pelit Bahkan untuk meminjamkan sebutir kurma saja Ia akan berfikir seribu kali Meskipun begitu Abu Nawas memutuskan untuk mencobanya Abu Nawas datang ke rumah Bapak mertuanya dengan penuh senyuman dan berkata Assalamualaikum Bapak Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang dermawan seperti Bapak Bapak mertuanya tersenyum tipis sudah bisa menebak bahwa Abu Nawas pasti ada maunya Waalaikumsalam Abu Nawas Apa yang bisa saya bantu? Katanya sambil berusaha terlihat ramai Abu Nawas pun memulai taktiknya Sebenarnya begini Bapak Saya sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang saya hadapi Bapak kan orang yang bijaksana dan penuh pengalaman Tentu saja saya sangat yakin Bapak bisa membantu saya mencari solusinya Bapak mertuanya mulai merasa tersanjung Oh tentu 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 Katakan saja apa masalahmu Abu Nawas Abu Nawas tersenyum lebar merasa langkah pertamanya berhasil Masalah masalahnya Bapak saya sedang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu Tapi saya yakin Orang seperti Bapak pasti tidak akan kesulitan membantu saya Ya kan? Mendengar kata uang Bapak Wajah Bapak mertuanya langsung berubah Ia mulai berfikir keras mencari alasan untuk menghindar tanpa terlihat terlalu pelit Lalu Bapak mertuanya dengan tenang berkata Hmm uang ya Meminjamkan uang itu tidak mudah Abu Nawas Kamu tahu uang itu ibarat barang yang sangat berharga Dan aku harus memikirkannya dengan sangat hati-hati Abu Nawas yang sudah siap menghadapi jawaban ini Langsung menimpali Oh tentu saja Bapak Saya sangat paham Uang memang berharga Tapi Bukankah Bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu gajaiban? Tapi bukankah Bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu kewajiban? Bapak mertuanya terdiam sejenak Bapak mertuanya terdiam sejenak Lalu dengan suara yang penuh kehati-hatian Dia berkata Abu Nawas Bagaimana 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 Jika Bagaimana Berbicara lebih lanjut Bapak mertuanya terdiam sejenak Lalu dengan suara yang penuh kehati-hatian Dia berkata Abu Nawas Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih bijak Daripada meminjamkan uang, kamu tahu uang itu bisa hilang Bisa habis dan kadang bisa menjadi sumber masalah Apu Nawas yang sudah paham bahwa Bapak Mertuanya sedang mencari alasan untuk tidak meminjamkan uang Mencoba berpikir cepat Oh tentu Bapak, saya setuju sekali Tapi apa yang Bapak maksud dengan solusi yang lebih bijak Bapak Mertuanya tersenyum kecil, merasa ia menemukan jalan untuk menghindar Begini Abun Nawas, bagaimana kalau aku memberikanmu nasihat saja Kamu tahu nasihat yang paling baik itu adalah yang lebih berharga daripada uang Dengan nasihat yang tepat, kamu bisa menyelesaikan masalahmu tanpa harus berhutang Abun Nawas mengerutkan dahi, tapi tetap tersenyum Oh nasihat yang baik, tentu saja Tapi Bapak, dalam hal ini saya sudah memikirkan banyak nasihat Namun tanpa uang, nasihat itu sudut untuk diterapkan Bapak Mertuanya sedikit gerisah Abun Nawas, tidak ada yang tidak mungkin dengan kerja keras dan doa Kamu tahu Allah akan selalu membantu hambanya yang berusaha Abun Nawas yang tak mau kalah tetap tenang dan berkata Benar sekali Bapak, Allah memang maha penolong Tapi bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di antara sesama Dan saya yakin Bapak adalah orang yang paling bisa memahami pentingnya hal itu Bapak Mertuanya mulai kehabisan alasan Namun dia tetap berusaha mencari celah Baiklah Abun Nawas, aku bisa meminjamkanmu uang Tapi bagaimana kalau aku berikan dengan satu syarat Abun Nawas tersenyum mendengar hal ini Syarat apa Bapak, apapun syaratnya Saya akan coba untuk memenuhinya Dengan wajah serius Bapak Mertuanya berkata Aku akan meminjamkanmu uang Tetapi kamu harus mengembalikannya Dengan bunga yang tinggi Bagaimana menurutmu Abun Nawas yang biasanya selalu menemukan jalan keluar dari situasi sulit Tersentak sejenak Ia tidak menyangka Bapak Mertuanya akan memberikan syarat yang sededihian sulit Namun tanpa kehilangan akal Abun Nawas tersenyum dan berkata Oh tentu Bapak Tapi kalau begitu Bagaimana kalau saya meminjam uang kepada tetangga saja Saya pikir mereka mungkin akan memberikan pinjaman tanpa bunga Setidaknya saya tidak perlu membayar lebih dari yang saya pinjam Mendengar hal itu Bapak Mertuanya langsung berubah sikap Tunggu Jangan pinjam ke tetangga Bagaimana kalau aku meminjamkanmu uang tanpa bunga Tetapi kamu harus mengembalikannya Dalam waktu yang cepat Abun Nawas tertawa kecil di dalam hati Menjadari Menjadari bahwa dia telah berhasil melunakan hati Bapak Mertuanya yang pelit Baiklah Bapak Itu kesepakatan yang bagus Saya akan kembalikan uang Bapak dalam waktu yang tepat Terima kasih Terima kasih Setelah Setelah Abun Nawas setuju untuk mengembalikan uang dalam waktu yang cepat Bapak Mertuanya pun akhirnya menyerahkan sejumlah uang yang diminta Dalam hati Bapak Mertuanya masih berharap Abun Nawas akan kesulitan mengembalikannya tepat waktu Sehingga ia bisa punya alasan untuk menagihnya berulang-ulang Namun Abun Nawas sudah memiliki rencana lain Beberapa hari kemudian Abun Nawas kembali ke rumah Bapak Mertuanya Dengan senyum yang lebar Assalamualaikum Bapak Saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam Kata Abun Nawas sambil menyerahkan sejumlah uang yang sama persis dengan yang ia pinjam Bapak Mertuanya sangat terkejut Sudah dikembalikan secepat ini Bagaimana mungkin Tanyanya dengan nada bingung Karena ia mengira Abun Nawas akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ini Abun Nawas pun menjawab dengan tenang Sederhana saja Bapak Saya tidak ingin menunda kewajiban saya Lagipula saya juga tidak ingin membuat Bapak menunggu terlalu lama Saya sudah belajar banyak dari nasihat Bapak tentang kerja keras dan doa Jadi saya bekerja keras untuk mendapatkan uang ini secepat mungkin Mendengar jawaban Abun Nawas Bapak Mertuanya merasa malu Dalam hatinya ia tahu bahwa Abun Nawas mengembalikan uang itu tidak hanya karena tanggung jawab Tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu harus dibarengi dengan Pamri Bapak Mertuanya merasa tersentuh oleh ketulusan Abun Nawas Namun tetap pada gengsi untuk mengakuinya Akhirnya Bapak Mertuanya berkata Baiklah Abun Nawas saya menghargai kejujuran dan kesungguhanmu Tapi lain kali jika kamu butuh bantuan jangan ragu untuk datang lagi Abun Nawas hanya tersenyum tipis Terima kasih Bapak Insya Allah saya akan selalu ingat kebaikan Bapak ini Dengan begitu Abun Nawas pun berhasil mengatasi masalahnya dengan kecerdikan dan juga kejujurannya Meskipun Bapak Mertuanya pelit Abun Nawas menunjukkan bahwa dengan sikap yang bijak dan cerdas Bahkan tantangan yang sulit pun bisa dihadapi dengan baik Bapak Mertuanya yang semula hanya ingin menghindar dari memberi pinjaman Akhirnya belajar bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada sekedar uang Dan seperti biasanya Abun Nawas kembali ke kehidupannya Dengan penuh rasa syukur dan canda tawa Siap menghadapi petualangan baru yang penuh tantangan dan kebijaksanaan tamat Pada suatu hari Abun Nawas menghadapi masalah keuangan yang cukup mendesak Setelah berfikir panjang satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah Bapak Mertuanya Namun ada satu masalah besar Bapak Mertuanya terkenal sebagai orang yang sangat pelit Bahkan untuk meminjamkan sebutir kurma saja Ia akan berfikir seribu kali Meskipun begitu Abun Nawas memutuskan untuk mencobanya Abun Nawas datang ke rumah Bapak Mertuanya dengan penuh senyuman dan berkata Assalamualaikum Bapak Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang dermawan seperti Bapak Bapak Mertuanya tersenyum tipis sudah bisa menebak bahwa Abun Nawas pasti ada maunya Waalaikumsalam Abun Nawas Apa yang bisa saya bantu? Katanya sambil berusaha terlihat ramai Abun Nawas pun memulai taktiknya Sebenarnya begini Bapak Saya sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang saya hadapi Bapak kan orang yang bijaksana dan penuh pengalaman Tentu saja saya sangat yakin Bapak bisa membantu saya mencari solusinya Bapak Mertuanya mulai merasa tersanjung Oh tentu 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 Katakan saja apa masalahmu Abun Nawas Abun Nawas tersenyum lebar merasa langkah pertamanya berhasil Masalahnya Bapak saya sedang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu Tapi saya yakin Orang seperti Bapak pasti tidak akan kesulitan membantu saya Ya kan? Mendengar kata uang Bapak Wajah Bapak Mertuanya langsung berubah Ia mulai berfikir keras mencari alasan untuk menghindar tanpa terlihat terlalu pelit Lalu Bapak Mertuanya dengan tenang berkata Hmm uang ya Meminjamkan uang itu tidak mudah Abun Nawas Kamu tahu uang itu ibarat barang yang sangat berharga Dan aku harus memikirkannya dengan sangat hati-hati Abun Nawas yang sudah siap menghadapi jawaban ini Langsung menimpali Oh tentu saja Bapak Saya sangat paham Uang memang berharga Tapi Bukankah Bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu gajah iban? Tapi bukankah Bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu kewajiban? Bapak Mertuanya terdiam sejenak Dia berkata Abun Nawas bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih bijak daripada meminjamkan uang? Kamu tahu uang itu bisa hilang, bisa habis dan kadang bisa menjadi sumber masalah Abun Nawas yang sudah paham bahwa Bapak Mertuanya sedang mencari alasan untuk tidak meminjamkan uang Mencoba berfikir cepat Oh tentu Bapak Saya setuju sekali Tapi apa yang Bapak maksud dengan solusi yang lebih bijak? Bapak Mertuanya tersenyum kecil Merasa ia menemukan jalan untuk menghindar Begini Abun Nawas Bagaimana kalau aku memberikanmu nasihat saja? Kamu tahu nasihat yang paling baik itu adalah Yang lebih berharga daripada uang Dengan nasihat yang tepat Kamu bisa menyelesaikan masalahmu tanpa harus berhutang Abun Nawas mengerutkan dahi Tapi tetap tersenyum Oh nasihat yang baik Tentu saja Tapi Bapak Dalam hal ini saya sudah memikirkan banyak nasihat Namun tanpa uang Nasihat itu sudut untuk diterapkan Bapak Mertuanya sedikit gerisah Abun Nawas Tidak ada yang tidak mungkin dengan kerja keras dan doa Kamu tahu Allah akan selalu membantu hambanya yang berusaha Abun Nawas yang tak mau kalah Tetap tenang dan berkata Benar sekali Bapak Allah memang maha penolong Tapi bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk sering tolong menolong Di antara sesama Dan saya yakin Bapak adalah orang yang paling bisa memahami pentingnya hal itu Bapak Mertuanya mulai kehabisan alasan Namun dia tetap berusaha mencari celah Baiklah Abun Nawas Aku bisa meminjamkanmu uang Tapi bagaimana kalau aku berikan dengan satu syarat Abun Nawas tersenyum mendengar hal ini Syarat apa Bapak? Apapun syaratnya Saya akan coba untuk memenuhinya Dengan wajah serius Bapak Mertuanya berkata Aku akan meminjamkanmu uang Tetapi Kamu harus mengembalikannya Dengan bunga yang tinggi Bagaimana menurutmu? Abun Nawas yang biasanya selalu menemukan jalan keluar Dari situasi sulit Tersentak sejenak Ia tidak menyangka Bapak Mertuanya akan memberikan syarat yang sededihian sulit Namun Tanpa kehilangan akal Abun Nawas tersenyum dan berkata Oh tentu Bapak Tapi kalau begitu Bagaimana kalau saya meminjam uang kepada tetangga saja Saya pikir Mereka mungkin akan memberikan pinjaman tanpa bunga Setidaknya Saya tidak perlu membayar lebih dari yang saya pinjam Mendengar hal itu Bapak Mertuanya langsung berubah sikap Tunggu Jangan pinjam ke tetangga Bagaimana kalau aku meminjamkanmu uang tanpa bunga Tetapi kamu harus mengembalikannya Dalam waktu yang cepat Abun Nawas tertawa kecil di dalam hati Menjadari Bahwa dia telah berhasil melunakan hati Bapak Mertuanya yang pulit Baiklah Bapak Itu kesepakatan yang bagus Saya akan kembalikan uang Bapak dalam waktu yang tepat Dan cepat Terima kasih Banyak atas kemurahan hati Bapak Akhirnya Abun Nawas mendapatkan uang pinjaman dari Bapak Mertuanya tanpa harus membayar bunga Meski Bapak Mertuanya terkenal pelit Abun Nawas berhasil menggunakan kecerdikannya Untuk mendapatkan bantuan dengan cara yang tak terduga Setelah Abun Nawas setuju Untuk mengembalikan uang dalam waktu yang cepat Bapak Mertuanya pun akhirnya menyerahkan sejumlah uang yang diminta Dalam hati Bapak Mertuanya masih berharap Abun Nawas akan kesulitan mengembalikannya tepat waktu Sehingga ia bisa punya alasan untuk menagihnya berulang-ulang Namun Abun Nawas sudah memiliki rencana lain Beberapa hari kemudian Abun Nawas kembali ke rumah Bapak Mertuanya Dengan senyum yang lebar Assalamualaikum Bapak Saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam Kata Abun Nawas sambil menyerahkan sejumlah uang yang sama persis dengan yang ia pinjam Bapak Mertuanya sangat terkejut Sudah dikembalikan Bapak Mertuanya sangat terkejut 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 Terima kasih Bapak Mertuanya sangat terkejut Bapak Mertuanya sangat terkejut Bapak Mertuanya sangat terkejut Bapak Mertuanya sangat terkejut Terima kasih Bapak Mertuanya sangat terkejut Bapak Mertuanya sangat terkejut Seribu kali Meskipun begitu Abun Nawas memutuskan untuk mencobanya Abun Nawas datang ke rumah Bapak Mertuanya dengan penuh senyuman dan berkata Assalamualaikum Bapak Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang dermawan seperti Bapak Bapak Mertuanya tersenyum tipis sudah bisa menebak bahwa Abun Nawas pasti ada maunya Waalaikumsalam Abun Nawas Apa yang bisa saya bantu Katanya sambil berusaha terlihat ramai Abun Nawas pun memulai taktiknya Sebenarnya begini Bapak Saya sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang saya hadapi Bapak kan orang yang bijaksana dan penuh pengalaman Tentu saja saya sangat yakin Bapak bisa membantu saya mencari solusinya Bapak Mertuanya mulai merasa tersanjung Oh tentu 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 Katakan saja apa masalahmu Abun Nawas Abun Nawas tersenyum lebar merasa langkah pertamanya berhasil Masalahnya Bapak saya sedang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu Tapi saya yakin Orang seperti Bapak pasti tidak akan kesulitan membantu saya Ya kan Mendengar kata uang Bapak Wajah Bapak Mertuanya langsung berubah Ia mulai berfikir keras mencari alasan untuk menghindar tanpa terlihat terlalu pelit Lalu Bapak Mertuanya dengan tenang berkata Hmm uang ya Meminjamkan uang itu tidak mudah Abun Nawas Kamu tahu uang itu ibarat barang yang sangat berharga Dan aku harus memikirkannya dengan sangat hati-hati Abun Nawas yang sudah siap menghadapi jawaban ini Langsung menimpali Oh tentu saja Bapak Saya sangat paham Uang memang berharga Tapi Bukankah Bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu gajaiban? Tapi bukankah Bapak selalu berkata bahwa membantu keluarga adalah suatu kewajiban? Bapak Mertuanya terdiam sejenak Lalu dengan suara yang penuh kehati-hatian Dia berkata Abun Nawas Bagaimana kalau Kita Berbicara lebih lanjut Bapak Mertuanya terdiam sejenak Lalu dengan suara yang penuh kehati-hatian Dia berkata Abun Nawas Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih bijak Daripada meminjamkan uang Kamu tahu Uang itu bisa hilang Bisa habis Dan kadang bisa menjadi sumber masalah Abun Nawas yang sudah paham bahwa Bapak Mertuanya sedang mencari alasan untuk tidak meminjamkan uang Mencoba berfikir cepat Oh tentu Bapak Saya setuju sekali Tapi apa yang Bapak maksud dengan solusi yang lebih bijak Bapak Mertuanya tersenyum kecil Merasa ia menemukan jalan untuk menghindar Begini Abun Nawas Bagaimana kalau aku memberikanmu nasihat saja Kamu tahu Nasihat yang paling baik itu adalah Yang lebih berharga daripada uang Dengan nasihat yang tepat Kamu bisa menyelesaikan masalahmu tanpa harus berhutang Abun Nawas mengerutkan dahi Tapi tetap tersenyum Oh nasihat yang baik Tentu saja Tapi Bapak Dalam hal ini Saya sudah memikirkan banyak nasihat Namun Tanpa uang Nasihat itu sudut untuk diterapkan Bapak Mertuanya sedikit gerisah Abun Nawas Tidak ada yang tidak mungkin Dengan kerja keras dan doa Kamu tahu Allah akan selalu membantu hambanya yang berusaha Abun Nawas yang tak mau kalah Tetap tenang dan berkata Benar sekali Bapak Allah memang maha penolong Tapi bukankah Allah juga memerintahkan kita Untuk sering tolong menolong Di antara sesama Dan saya yakin Bapak adalah orang yang paling bisa memahami pentingnya hal itu Bapak Mertuanya mulai kehabisan alasan Namun ia tetap berusaha mencari celah Baiklah Abun Nawas Aku bisa meminjamkanmu uang Tapi bagaimana kalau aku berikan dengan satu syarat Abun Nawas tersenyum mendengar hal ini Syarat apa Bapak? Apapun syaratnya Saya akan coba untuk memenuhinya Dengan wajah serius Bapak Mertuanya berkata Aku akan meminjamkanmu uang Tetapi Kamu harus mengembalikannya Dengan bunga yang tinggi Bagaimana menurutmu? Abun Nawas yang biasanya Selalu menemukan jalan keluar Dari situasi sulit Tersentak sejenak Ia tidak menyangka Bapak Mertuanya akan memberikan syarat Yang sededihian sulit Namun Tanpa kehilangan akal Abun Nawas tersenyum dan berkata Oh tentu Bapak Tapi kalau begitu Bagaimana kalau saya meminjam uang Kepada tetangga saja Saya pikir Mereka mungkin akan memberikan pinjaman Tanpa bunga Setidaknya Saya tidak perlu membayar lebih Dari yang saya pinjam Mendengar hal itu Bapak Mertuanya langsung berubah sikap Tunggu Jangan pinjam ke tetangga Bagaimana kalau aku meminjamkanmu uang Tanpa bunga Tetapi Kamu harus Mengembalikannya Dalam waktu yang cepat Abun Nawas tertawa kecil di dalam hati Menjadari Bahwa dia telah berhasil Melunakan hati Bapak Mertuanya yang pelit Baiklah Bapak Itu kesepakatan yang bagus Saya akan kembalikan uang Bapak Dalam waktu yang tepat Dan cepat Terima kasih Banyak atas kemurahan hati Bapak Akhirnya Abun Nawas mendapatkan uang pinjaman Dari Bapak Mertuanya Tanpa harus membayar bunga Meski Bapak Mertuanya terkenal pelit Abun Nawas berhasil menggunakan kecerdikannya Untuk mendapatkan bantuan dengan cara yang tak terduga Setelah Abun Nawas setuju untuk mengembalikan uang dalam waktu Yang cepat Bapak Mertuanya pun akhirnya Menyerahkan menyerahkan sejumlah menyerahkan sejumlah uang yang diminta Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak Saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam Kata Abun Nawas sambil menyerahkan sejumlah uang yang sama persis dengan yang ia pinjam Bapak Mertuanya sangat terkejut Sudah dikembalikan secepat ini Bagaimana mungkin? Tanyanya dengan nada bingung Karena ia mengira Abun Nawas akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ini Abun Nawas pun menjawab dengan tenang Sederhana saja Bapak Saya tidak ingin menunda kewajiban saya Lagipula saya juga tidak ingin membuat Bapak menunggu terlalu lama Saya sudah belajar banyak dari nasihat Bapak tentang kerja keras dan doa Jadi saya bekerja keras untuk mendapatkan uang ini secepat mungkin Mendengar jawaban Abun Nawas Bapak Mertuanya merasa malu Dalam hatinya ia tahu bahwa Abun Nawas mengembalikan uang itu tidak hanya karena tanggung jawab Tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu harus dibarengi dengan Pamri Bapak Mertuanya merasa tersentuh Bapak Mertuanya merasa tersentuh Bapak Mertuanya merasa tersentuh Abun Nawas hanya tersentuh Abun Nawas hanya tersenyum tipis Terima kasih Bapak Insya Allah saya akan selalu ingat kebaikan Bapak ini Dengan begitu Abun Nawas pun berhasil mengatasi masalahnya dengan kecerdikan dan juga kejujurannya Meskipun Bapak Mertuanya pelit Abun Nawas menunjukkan bahwa dengan sikap yang bijak dan cerdas Bahkan tantangan yang sulit pun bisa dihadapi dengan baik Bapak Mertuanya yang semula hanya ingin menghindar dari memberi pinjaman Akhirnya belajar bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada sekedar uang Dan seperti biasanya Abun Nawas kembali ke kehidupannya dengan penuh rasa syukur dan canda tawa Siap menghadapi petualangan baru yang penuh tantangan dan kebijaksanaan tamat Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah Yang pertama kecerdikan dalam menghadapi masalah Abun Nawas mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi sulit kita harus tetap tenang dan berpikir kreatif Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Dan seringkali solusi tersebut muncul dari cara berpikir yang di luar kebiasaan Dua, tidak memaksakan diri dan meminta dengan sopan Meskipun Abun Nawas menghadapi orang yang pelit Ia tetap meminta dengan cara yang sopan dan tidak memaksakan diri Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga adab dalam berinteraksi dengan orang lain Terutama dalam hal meminjam sesuatu Yang ketiga, kebaikan dan ketulusan Meskipun bapak mertuanya pelit, Abun Nawas tetap menunjukkan sikap yang baik dan tulus Sikap yang baik dan ketulusan hati bisa melulukan hati seseorang Bahkan yang terkenal pelit sekalipun Ini menunjukkan pentingnya ahlak yang baik dalam setiap urusan Allahu'alam disawaf Alhamdulillah sahabat sekalian Itulah kisah unik Abun Nawas kali ini Semoga kita bisa mengambil pelajaran Dari kecerdikan dan kebijaksanaan Abun Nawas Dalam menghadapi berbagai situasi Tentu saja dalam hidup kita Selalu ada tantangan Tetapi dengan ahlak yang baik Dengan kecerdikan Insya Allah kita bisa menemukan jalan keluarnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar kita bisa terus belajar dan ada inspirasi Dari kisah-kisah islami yang penuh hikmah lainnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa